Nah, yang ketiga, kita akan bahas ekspor ya guys. Ada yang berminat mungkin jadi ekspor agribisnis? Buat kamu yang berminat, simak info berikut ya. E-Cert atau Sertifikat Elektronik Karantina adalah fasilitas yang diberikan oleh IQFest berupa pertukaran data sertifikat karantina dengan otoritas karantina di negara tujuan. Hmm, maksudnya gimana ya? Jangan bingung ya! Jadi, sebelum diberlakukan E-Cert, sertifikat kesehatan karantina untuk produk ekspor diberikan langsung kepada eksportir untuk kemudian disampaikan ke pembeli di negara tujuan. Ternyata, sistem manual seperti ini tidak efektif dan efisien. Selain memiliki resiko hilang atau rusak, juga memiliki resiko lain seperti ketidaksesuaian format atau detil format yang diminta oleh otoritas karantina di negara tujuan. Sehingga bisa menyebabkan adanya penolakan saat barang tiba. Setelah integrasi IQFest dan kerjasama yang dilakukan barantan, kini sertifikat kesehatan karantina sudah disediakan dalam bentuk elektronik dan langsung terhubung atau terkirim ke negara tujuan ekspor. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan atau kekurangan, dapat ternotifikasi terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Sehingga bisa menghilangkan resiko penolakan. Hingga saat ini, sistem E-Cert telah terkoneksi dengan tiga negara tujuan ekspor, yaitu Belanda, Australia, dan New Zealand. Saat ini, pengembangan kerjasama E-Cert tengah dilakukan dengan komunitas ASEAN dan penerapan EPITO dengan seluruh negara mitra dagang. Kita doakan bersama, semoga lancar ya guys. Terus, apa yang dilakukan eksportir? Eksportir gak harus ngapa-ngapain sobat. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian, guna mendorong ekspor komoditas pertanian Indonesia. Oke guys, nah berminat jadi eksportir pertanian. Terima kasih telah menonton!